Intro Halo guys, selamat datang di channel NHIS Balik lagi sama Mbak Minjul, mimin imut anti julid Yang siap menyajikan segudang informasi otomotif lokal dan internasional Intro Siapin karpet merah guys Karena kali ini Mbak Minjul mau ngajak kalian buat bahas mobil mewah non premium Hmm, apa iya Mbak Minjul? Ya jelas dong Mobil tersebut adalah Kia Grand Carnival Dikabarkan bahwa mobil ini merupakan pesaing dari Alphard loh Penasaran gak nih kalian? Tonton videonya sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut calon penghancur Alphard muat 11 orang dan murah versi dari NHIS Intro Eksterior hadir dengan kemewahan For your information guys, Kia merupakan brand asal Korea Yang mana ini akan cukup menarik untuk mengguncang brand asal Jepang yang telah lama mengakar di Indonesia Oke, balik lagi ke Kia Grand Carnival Mobil dengan kapasitas 11 orang penumpang ini punya dimensi yang cukup besar ya Panjangnya mencapai 5.155 mm Lebar 1.995 mm Dan tinggi mencapai 1.775 mm Sementara itu jarak sumbur rodanya mencapai 3.090 mm Ini sih masih bisa ya bawa keluarga besar Pada bagian depan mobil ini punya bagian grill yang dibalut sama warna krom sehingga terkesan mewah Mobil ini juga menggunakan lampu LED Daytime Running Light Grill utamanya sendiri kini berbentuk trapezium dengan garis yang lebih tegas Begitu pula dengan lampu utama yang kini berbentuk sejajar dengan ukuran lebih kompak Garis-garis tegas juga terlihat pada bagian kap mesin, rumah lampu kabut, dan air redam bagian bawah Semua bentuknya yang lebih menyudut ini membuat Grand Carnival tampil lebih modern Tanpa membuang beberapa elemen yang menjadi ciri khas dari Grand Sedona Di bagian sisi samping, peleknya menggunakan ukuran 18 inci yang dibalut dengan ban berukuran 235 x 60 Walaupun ukurannya besar, tapi dimensinya yang juga besar ini membuat ukuran peleknya terlihat kecil Garis tegas terlihat pada eksterior bagian belakang membuat buritan juga tampak lebih tangguh dan berotot Terdapat juga lampu belakang LED yang memanjang dan terlihat keren apalagi jika menyala pada malam hari Wih di mana nih jiwa selatan kalian? Hahaha Interior yang mewah dan berkelas Oke guys, sekarang Mbak Minjul ajak kalian masuk ke bagian dalam ya Nah, kita masuknya lewat fitur terbaru yang kini disematkan pada Grand Carnival yaitu Smart Power Sliding Door Dalam situs web resmi Kia Indonesia disebutkan jika fitur ini merupakan fitur pertama di dunia Yang bisa membuka pintu sliding tanpa harus menyentuh kunci Wow, kayak di film-film masa depan ya, yang pintunya bisa membuka otomatis gitu Melihat bagian dashboardnya, mobil ini tampak berkelas dengan desain yang bertingkat Head unit touchscreen besar dengan layout floating dan panel tengah berdesain melandai dengan aksen piano black Head unitnya menyematkan layar sentuh berukuran 12,3 inci untuk varian Premier Sedangkan varian dynamic memakai head unit ukuran 8 inci saja Keduanya sudah bisa digunakan untuk konektivitas smartphone ya Selain itu, kualitas audionya juga sudah mumpuni dengan didukung oleh speaker lansiran bose Di bagian atas tersedia wide dual sunroof yang semakin mempertegas kesan mewah Sunroof pertama berada pada jog depan Sedangkan yang kedua, ukurannya lebih besar berada di bagian tengah untuk dinikmati penumpang baris kedua dan ketiga Terbayangkan kalau ada di gunung, kedua sunroof ini bisa dibuka untuk menikmati udara yang sejuk Kemewahan juga terlihat pada bagian jognya Material pemungkus jog masih menggunakan kulit, namun dengan warna yang tak lagi monokromatik Benar deh, masih Mbak Minjul nih kalau punya mobil ini rasa-rasanya bakal betah banget ya Lebih-lebih kalau dipakai perjalanan jauh, wah bisa banget tuh nikmati perjalanan Spesifikasi mesin dan performanya Sebelum lanjut guys, kalian tau gak sih kepanjangan dari Kia itu apa? Mbak Minjul kasih tau ya K-nya kamu, I-nya itu, A-nya anugerahku Jadi kamu itu anugerahku Ciaaa Gak dingin bercanda Kia itu sebenarnya adalah Korean International Automotive guys Nah, dari nama brand-nya aja sebenarnya udah ya ngebawa negara asalnya ya Oke, balik lagi ke Grand Carnival Sekarang Mbak Minjul ajak kalian buat mengenal mesinnya masih Saat ini, Kia Grand Carnival hanya tersedia dalam satu varian mesin Yaitu mesin diesel, smartstream, D2.2, CRDI, VGT berkapasitas 2.151 cc Mesin ini bisa ngehasilin tenaga 199 hp pada 3500 rpm dan torsinya 441 Nm pada 1750-2750 rpm Yang disalurkan ke roda depan atau FWD melalui transmisi otomatis 8 percepatan Satu hal yang menarik Bila dibandingkan dengan Alphard pada kapasitas mesin yang tak jauh beda Yaitu pada varian G dan X dengan mesin berkode 2AR FE berteknologi DOHC 4 silinder inline Yang punya kapasitas 2494 cc, 16 valve dan dual VVTi Ternyata Grand Carnival ini cukup unggul ya Karena mesinnya hanya menghasilkan tenaga sebesar 177,5 hp pada 6000 rpm Dengan torsi 234,4 Nm pada 4100 rpm Kalau dilihat ada selisih 11,5 hp pada tenaganya Dan 206,6 Nm pada torsinya Wah menarik sih Varian dan harga Sebenarnya secara gak langsung Mbak Minjol tadi udah menyebutkan ya Kia Grand Carnival punya 2 varian yang tersedia guys Yaitu Dynamic dan Premier Menyoal harganya All New Grand Carnival yang didatangkan langsung dari negeri Ginseng Secara utuh ini dibanderol 908 jutaan rupiah untuk Kia Grand Carnival varian Premier Sedangkan yang varian Dynamic sekitar 808 juta rupiah Wah 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 masih di bawah 1 miliar guys Dan fun fact-nya harganya pun masih selisih 200 jutaan dengan Alphard varian termurah Jadi gimana guys menurut kalian apakah Kia Grand Carnival memang akan mengguncang dominasi Alphard? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya